Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih di ragam solusi kita Ragam solusi kita kali ini ingin membahas tentang Telur asin yang kita buat 15 hari yang lalu ya Dan seperti yang sudah saya janjikan bahwa pada tanggal 15 hari ini Kita akan membuka semua hasil dari Cara membuat telur asin rasa bawang ini ya Dan ini adalah tampilan dari telur asin kita setelah 15 hari Dan aroma bawangnya cukup menyengat Dan kita berharap bahwa rasanya bukan hanya sekedar asin Tetapi rasa bawangnya benar-benar terasa di hari ke-15 ini Oke kita akan keluarkan satu persatu dulu seperti apa Dan kembali lagi saya sampaikan kepada sahabat bahwa Di telur ini ada separuh dari telur ini yang sudah kita amplas kulitnya Dimana yang sudah kita amplas itu kita memberikan tanda Ad seperti ini ya Sedangkan yang tanpa Di amplas kulitnya itu Kita tidak memberikan tanda apa-apa Nah kenapa seperti itu Karena memang kita ingin menguji Seperti apa hasil yang Tanpa pengamplasan kulit pada telur Dengan yang dilakukan pengamplasan Apakah rasanya akan sama Atau mungkin rasanya akan jauh berbeda Nah kita akan cek ya Dan silahkan di subscribe dulu videonya Kemudian di like Kemudian nanti di share kepada sahabat semua-sahabat semua Agar video dan channel ragam solusi kita itu Bisa terus berkembang dan bermanfaat bagi semua orang Oke Ikuti terus videonya Setelah itu kita akan melakukan Perubusan pada telur asin kita ini Silahkan sahabat Tetap mengikuti tutorialnya seperti apa Dan sahabat bisa mengikuti dari video pertama Kedua kemudian video yang ketiga ini ya Dimana pada video kedua itu Itu pada percobaan pada hari ketiga Seperti apa rasanya di hari ketiga Dan ini adalah final ya Hari ke-15 Dan kita akan merebus telurnya Sebagaimana yang sudah saya sampaikan di video yang kedua Bahwa ketika kita merebus telur asin seperti ini Usahakan penggunaan apinya itu tidak terlalu besar Agar telurnya tidak pecah atau tidak meletus ya Karena kita juga ingin tampilan telur asin kita itu tetap baik Jadi penggunaan apinya cukup sedang-sedang saja Oke Ini telurnya sekarang kita sudah matang ya Setelah saya rebus Sekitar 15 sampai 12 20 menit ya Dan ini sudah matang Dan kita akan Mendinginkannya beberapa saat Oke Dan saya sempitkan kepada sahabat-sahabat yang baru bergabung dengan ragam solusi kita Bahwa telur yang sudah diberikan tanda ini Merupakan telur yang sudah dilakukan pengamplasan pada kulit telurnya Sedangkan yang tidak ada tanda itu tidak ada pengamplasan di bagian kulit telurnya Ini kita lakukan seperti ini Supaya kita bisa membedakan antara telur yang diamplas kulitnya dengan yang tidak diamplas kulitnya Seperti apa rasanya Dan kita akan terus mengupas ya Dan kita akan mencoba seperti apa rasa bawangnya apakah sudah masuk atau tidak Kita akan mencobanya Dan kita kupas dulu ya Saya juga sudah tidak sabaran ini ingin merasakan Rasa bawang dari telur asin yang kita buat ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke karena ini sudah berbuka puasa Atau ini saya pada malam hari setelah berbuka puasa Saya ingin mencicipi telurnya Ada pun yang saya pegang-pegang ini adalah sebuah aksesoris saja ya Ini adalah coklat-coklat tos Kemudian itu adalah buah pir Kemudian itu adalah kacang telur Oke tetapi kita fokus saja di telur asinnya ya Kita akan cicipi dulu seperti apa rasa asin dan rasa bawangnya seperti apa Kita akan coba saja dan saya akan menyampaikan apa adanya dari sahabat Apakah ini berhasil atau tidak Jika memang tidak ada rasa asin atau rasa bawangnya akan saya sampaikan Saya coba ya Hmm Nah ini rasa asinnya sangat mantap sekali Kemudian rasa bawangnya juga sangat masuk sekali sahabat ragam Dimana ini adalah telur asin yang kita lakukan pengampasan pada kulitnya Kita akan coba belah seperti apa teksturnya Karena ini belum terlalu matang Sehingga terlihat bahwa tekstur dari telurnya itu agak sedikit lembek ya Agar tetapi saya sampaikan kepada sahabat bahwa Yang saya masukkan disini yang akan kita tutorial itu adalah Apa namanya Telur asin rasa bawang Dan ini rasa bawangnya sudah masuk banget Pas banget dengan lidah Kemudian rasa asinnya juga sudah pasti sangat pas banget Karena pada rasa asin itu Pada hari ketiga saja Rasa asin itu sudah masuk sekali Sedangkan rasa bawangnya agak sedikit Tetapi di hari kelima belas ini rasa bawangnya mantap Oke itu dia tutorial kita Tentang cara membuat telur asin rasa bawang Ini benar-benar bermanfaat bagi sahabat ragam solusi kita Terima kasih sudah mengikuti videonya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh